Pemirsa Partai Perindo kembali membagikan gerobak dan modal usaha untuk pedagang kecil dan UMKM di Nusa Tenggara Barat. Gerobak diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo, Haritanu Sidibio, didampingi Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Tuan Guru Bajang, Muhammad Zainul Majdi. Gerobak Partai Perindo menjadi gerobak modern karena dilengkapi dengan teknologi scan kris untuk memudahkan transaksi. Rohana Megawati menjadi salah seorang pedagang kecil di Lombok NTB yang diberikan bantuan gerobak langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sidibio. Pedagang bakso dan mie ayam ini berbahagia karena gerobaknya diganti dengan yang baru oleh Partai Perindo. Selain Rohana, Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sidibio, didampingi Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Tuan Guru Bajang, Muhammad Zainul Majdi, juga menyerahkan gerobak untuk pedagang kecil lainnya di Nusa Tenggara Barat. Gerobak Perindo menjadi gerobak modern yang dapat melayani transaksi pembayaran digital dengan teknologi scan QR Code. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pedagang dan mendorong pelaku UMKM untuk menaik kelas. Jadi ini gerobak ada QR Code-nya, ini gerobak modern. Jadi kita tentunya ingin UMKM, ya termasuk pedagang mie bakso ini lebih modern dengan memakai teknologi. Jadi kalau orang mau bayar, langsung bayar. Jual mie ayam, bakso, suatu daging. Senang sekali ya. Partai bernomor urut 16 pada pemilu 2024 mendatang akan terus membagikan modal usaha dan gerobak sebagai bukti bahwa Partai Perindo selalu hadir di tengah masyarakat kecil. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, AINUS melaporkan. Terima kasih telah menonton!